Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review By the way, apa kabar kalian? Penonton setia Sakahayang Persiapkan diri kalian dengan fokus menonton film ini Dimana film ini akan membuat kalian tercengang di akhir filmnya Dan film ini berjudul What Josiah Show 2021 Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Film ini diawali Dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Thomas Yang sedang berusaha menghidupkan traktor bututnya Beberapa saat kemudian, Thomas yang akan sarapan terlihat berdoa Untuk mendiang ibunya yang sudah tiada Tak lupa juga untuk keselamatan dua kakaknya yang kini sedang merantau ke kota Sambil sarapan, si ayah yang kini sudah tua bangka bernama Josiah Berusaha menghibur Thomas dengan menceritakan kisah-kisah masa lalu Saat keluarganya masih berkumpul Dimana ketika itu, Thomas dan kakaknya sering sekali memaling cangcut tetangga Guna di koleksi sebagai jimat perontok jerawat Seingkat waktu, malampun poek Thomas tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara aneh di luar rumahnya Kemudian, scene beralih ke kota Terlihat seorang wali kota bernama Gary Kedatangan seorang petugas dari Ojon Oil Untuk mengajukan perizinan guna membeli tanah milik keluarga Josiah Dimana Ojon Oil ingin menjadikan wilayah itu sebagai tempat pertambangan minyak Gary pun diminta mereka untuk membujuk keluarga Josiah Dan jika berhasil, ia dijanjikan komisi yang sangat besar Bahkan Gary mampu hidup tujuh tanjakan tanpa bekerja Meski terdengar menggiurkan Namun Gary berkata jika pastinya akan sulit untuk menawar tanah tersebut Dimana anak bungsu dari keluarga Josiah pasti menolak untuk menjualnya Bukan tanpa alasan Dimana belasan tahun lalu pernah terjadi insiden yang sangat mengerikan Dimana pada saat itu, Thomas si anak bungsu harus mendapati kenyataan pahit Dengan menemukan ibunya tergantung di pohon jengkol Dan kini Thomas mengkultuskan tempat tersebut sebagai tempat seumur hidupnya Sebagai cara untuk mengenang kematian ibunya Dan kini warga kota sudah mencap tempat tersebut sebagai tempat paling angker Apalagi di setiap malam cenah arwah ibunya Thomas selalu bergentayangan Namun itu cuma bisik-bisik warga Gary yang lagi butuh duit akan mencoba untuk membujuk keluarga Thomas Kembali pada Thomas saat ayahnya oleng Thomas pun menanyakan sesuatu tentang arwah ibunya yang sering bergentayangan di halaman rumah Seperti yang dikatakan orang-orang Mendengar hal itu, Josiah yang kesal membantahnya dan berkata Jika semua itu hanyalah omong kosong dan gosip belaka Di malam harinya, Thomas kembali terbangun setelah mendengar suara aneh yang sering ia dengar Kini berada di dalam rumahnya Di keesokan harinya, Thomas yang terbangun pun heran saat melihat ayahnya berdiri di bawah pohon jengkol Dan saat dihampiri, Josiah yang syok berkata jika saat ini kita harus bertobat Dimana semalam, Josiah dihampiri arwah istrinya dengan keadaan yang sangat mengenaskan Dimana istrinya kini menjadi arwah penasaran dengan dijanjikan masuk ke dalam neraka saat hari kiamat nanti Dan itu semua akibat tindakannya yang mendiskon umur di bawah pohon jengkol Bahkan kini, arwah itu sedang memperhatikannya dari jendela Saat Thomas menangis ketakutan, Josiah mengajak anaknya untuk segera bertobat dan melakukan hal-hal positif Supaya kelak mereka tidak bernasib seperti si ibu Di malam harinya, si ayah kembali terbangun saat mendengar suara decitan tambang dari atas pelafon Di tengah kengerian, si ayah langsung menghampiri Thomas dan berkata jika besok kita harus membenahi rumah ini Singkat waktu, setelah seharian beres-beres, Thomas yang berhasil memperbaiki traktor berniat memberitahu ayahnya Namun tak lama kemudian, Thomas pun panik saat melihat ayahnya menemukan majalah gabrut di bawah kasurnya Sontak Josiah yang kecewa, berniat menghukum Thomas dengan menyuruhnya untuk mengurut cacing sambil menatap foto tersebut Setelah mengganti Ollie, Josiah memperingatkan jika saat ini Thomas merupakan pendosa yang harus segera menebus kesalahannya Sehingga cerita, scene beralih pada seorang pria bernama Ellie yang merupakan anak sulung dari keluarga Josiah Setelah mengaduk bondon bongsor di pagi hari, ia langsung pergi keluar untuk menikmati suasana alam Terlebih kini, Ellie adalah seorang nomaden yang hanya hidup luntang lantung Namun baru saja nyantui, Ellie kedatangan seorang detektif yang berniat menanyakan sesuatu Tapi sebelum itu, Ellie yang dikenal Barbar harus diborgol terlebih dulu untuk berjaga-jaga Lantas, si detektif bernama Ipul berniat menanyakan seorang bocil berumur 9 tahun Yang hilang secara misterius sekitar seminggu lalu Rupanya selama ini Ellie merupakan mantan residipis pelaku penculikan bocil Mendengar hal itu, Ellie yang tidak melakukan apa-apa berkata jika saat ini ia sudah bertobat Dan tidak pernah melakukan hal hina seperti itu lagi Dirasa tak punya bukti kuat, Ipul pun langsung pergi untuk mencari petunjuk lain Seingkat waktu, Ellie yang ingin menemui seseorang meminta si gondrong Billy untuk segera memanggil bosnya Sesaat kemudian, rupanya Ellie ditugaskan bone untuk mencuri sekotak emas batangan Dari sebuah klan gipsi yang berada di kabupaten Kidul Dan menurut rumor yang beredar, emas batangan itu adalah emas terkutuk Yang diambil oleh tentara Nazi dari setiap gigi orang-orang Wahyudi di masa lalu Akan tetapi, ia sama sekali tidak percaya dan menugaskan Ellie untuk mencurinya seperti apapun caranya Ia pun dijanjikan bayaran besar supaya Ellie bisa memperbaiki hidup Meski terdengar beresiko, Ellie yang butuh duit akhirnya setuju Sesampainya di lokasi, Ellie dan dua anak buah bone langsung melancarkan aksinya Di tengah meriahnya pesta gipsi, Ellie pun panik saat dihampiri pria cepat bernama Roy Rupanya Roy merasa curiga karena Ellie bukan orang asli sini Di tengah ketegangan, tiba-tiba seorang kewes memanggil Roy untuk pergi Lantas si kewes bernama Gina seorang terpikat dengan kejantanan Ellie Hingga setelah cukup lama berbincang, Gina yang kepincut mengajaknya untuk menemui seorang magehonor Kali aja setelah diterawang ada kecocokan dan mereka bisa berjodoh Meskipun males, namun Ellie yang tidak ingin dicurigai berusaha menurut Beberapa saat kemudian, si mage bernama Madam Loreng berniat menerawang Ellie Dan setelah merabat tangan, Mak Loreng berkata saat ini Ellie memiliki sebuah dosa yang belum terselesaikan di masa lalu Lata, 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 lata Lata, lata Oh my god Sontak Mak Loreng pun syok parah Saat mengetahui jika Ellie merupakan penyebab ibunya disiksa di neraka Namun tak cuma itu, Mak Loreng berkata jika Ellie sedang merencanakan pencurian emas Wahyudi Singkat waktu, Ellie pun tersadar dan mendapati semua orang telah meninggoy Rupanya perlawanan dua rekanya mampu menghabisi semua orang Akan tetapi mereka pun ikut menjadi korban Dan saat Ellie akan membawa pergi sekotak emas Wahyudi Ia yang sempat melihat seorang bocil langsung membawanya pergi Dan rupanya bocil yang hilang sebenarnya diculik oleh klan Gipsy ini Tapi tiba-tiba Akhirnya tak hanya mampu membawa kabur sekotak emas Ellie pun berhasil menyelamatkan si bocil dari penculikan Setibanya di O'Jones Bar, Ellie langsung menyerahkan emas itu pada Bune Melihat keberhasilan Ellie, Bune pun senang meskipun dua anggotanya harus menjadi korban Lantas sesuai janjinya, Bune langsung memberikan sebatang emas itu pada Ellie Akan tetapi Ellie yang sempat melihat bayangan mengerikan ketika diterawang Merasa yakin jika emas itu terkutuk, ia pun tidak ingin mengambilnya Dan benar saja Seketika Bune meninggoy sesaat setelah menyentuh emas terkutuk itu Setibanya di polsek, Ellie langsung menyerahkan si bocil yang telah ia selamatkan Dan menjelaskan semua yang telah terjadi Lantas, Ellie meminta si Serip untuk berhenti mencurigainya Karena kini ia ingin menjalani kehidupan yang baru Melihat hal itu, si Serip bernama Sogok langsung membawa si bocil Dan meminta Ellie untuk pergi sejauh mungkin dari wilayah ini Singkat waktu, setibanya di karavan Ia pun mendapati surat penawaran dari O'Jones Oil yang akan membeli tanah peninggalan orang tua mereka di Texas Dirasa ini akan menjadi jawaban atas kebelangsakannya Ia pun berniat mengunjungi adiknya yang berada di kota Boston untuk berunding Kemudian scene beralih pada seorang wanita bernama Mary Bersama suaminya yang bernama Milner Dimana mereka sedang berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan Rupanya, Milner ingin sekali mendapatkan momongan Setelah bertahun-tahun menikah dengan Mary dan tak kunjung dikaruniai anak Namun setelah dicek, si dokter pun memberitahu jika Mary sudah tidak bisa lagi hamil Akibat pernah melakukan persalinan ekstrim ketika masih remaja Saat suaminya terheran-heran, di saat itu pula Mary yang gugup terus saja menggosok-gosok lehernya Seolah-olah mengalami trauma di masa lalu Di malam harinya, sepulangnya ke rumah, Milner langsung membacoti istrinya dan memintanya untuk jujur Dengan apa yang pernah ia lakukan ketika masih remaja Akan tetapi, Mary yang tidak ingin membahasnya meminta Milner untuk diam No one's against you, at all Dirasa sulit berbicara dengan istrinya yang bebal, Milner yang lelah memutuskan untuk pergi Di kesokan harinya, tanpa sepengetahuan suaminya, Mary terlihat menemui seorang psikiater Di mana Mary mengaku jika ia tidak pernah bisa melupakan dosa yang pernah ia perbuat di masa lalu Dan meskipun kini ia sudah berumah tangga, namun semua itu seakan terus menghantuinya Mendengar hal itu, bukolog pun menyarankan Mary untuk menghadapi traumanya Karena jika Mary terus menghindar, trauma itu akan terus mengikutinya sampai kapanpun Sepulangnya ke rumah, Mary pun syok saat melihat mobil Ellie terparkir di depan rumah Dan seperti yang sudah kalian duga, Mary adalah anak kedua dari keluarga Josiah Di tengah rasa canggung, Mary menanyakan maksud kedatangan kakaknya ini Lantas sambil menunjukkan surat, Ellie berkata jika ia baru saja mendapat surat tawaran dari Ojon Oil Yang akan membeli tanah peninggalan keluarga mereka dengan harga yang fantastis Kemudian, Ellie pun membujuk Mary untuk menyetujuinya karena kesempatan tidak datang dua kali Ellie pun menambahkan, jika tanah itu sudah terjual, semua kisah di masa lalu akan terlupakan Dan kita bisa memulai kehidupan yang baru Entah apa maksudnya Mendengar penjelasan Ellie, Mary akhirnya setuju Dan kini mereka pun sepakat untuk mengunjungi Thomas si adik bungsu Namun sebelum pergi ke kampung halamanya Mary terlihat berhenti di depan hotel Oye Untuk apa? Singkat waktu, setibanya di rumah lama mereka Mary seperti memendam rasa takut hingga ia pun ragu untuk turun dari mobil Di saat itu pula, Ellie terlihat mengecek keadaan sekitar Hingga ia pun sampai di bawah pohon jengkol tempat ibunya bergelayutan Akhirnya, mereka pun bisa berkumpul bersama setelah berpisah hampir 20 tahun lamanya Kemudian, Thomas yang terharu langsung mengajak kedua kakaknya ini untuk masuk Setibanya di dalam, Thomas berkata jika ia seakan memiliki firasat kedatangan kedua kakaknya Saat memutuskan untuk membenahi rumah ini Ia pun meminta kakak-kakaknya ini untuk beristirahat dan bersantai dulu Dirasa ayahnya sudah tahu kedatangan mereka Thomas pun menceritakan jika ia merasa pangling dengan kedua kakaknya itu Akan tetapi dengan kalimat dingin, si ayah meminta Thomas untuk bersiap Untuk apa kira-kira? Setelah mengecek isi rumah, Ellie mengajak Mary untuk berbicara di luar Namun di saat itu pula, si ayah terlihat memperhatikan mereka dari loteng Sesaat kemudian, Mary berkata jika kita harus secepatnya meninggalkan wilayah ini Setelah melakukan transaksi dengan Ojon Oil Ia pun khawatir dengan sesuatu yang mereka kubur akan tergali oleh pihak pertambangan Mendengar hal itu, Ellie berusaha menenangkan adiknya ini Terlebih sebentar lagi ia akan mengecek tempat pembuangan sampah itu Di saat itu pula, Josiah berkata jika mereka adalah penyebab si ibu dijanjikan raka Dimana akibat kelakuan mereka, si ibu sampai nekat mendiskon usia Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Ellie dan Mary, misteri makin menarik Sementara di rumah, Mary mengajak Thomas berbincang-bincang Melihat Mary yang canggung, Thomas berkata jika masa lalu biarlah masa lalu Dan tidak ada yang perlu diperbincangkan Mendengar hal itu, Mary pun meminta Thomas untuk menyetujui kesepakatan mereka Tentang penjualan tanah pada Ojon Oil Mendengar hal itu, Thomas hanya bisa tersenyum Di saat itu pula, Ellie pun terlihat panik saat tidak menemukan apa yang ia cari Di malam harinya, saat mereka berkumpul membahas penjualan tanah Di saat itu pula, Josiah meminta Thomas untuk memberitahu kakak-kakaknya Jika saat ini, ibu mereka akan terbakar di neraka Maka dari itu, Ellie dan Mary diminta untuk segera bertobat dan membersihkan diri dari semua dosa Agar mereka tidak mengalami hal yang sama di akhirat kelak Tak cuma itu, Thomas pun kesal dan berkata Jika bukan karena kalian, si ibu mungkin masih hidup Oh my god, rupanya Penyebab si ibu mendiskon umur adalah akibat kedua kakaknya ini Sering melakukan peradukan sedara hingga membuat Mary hamil Dan si ibu yang tak kuat menahan beban nekat mengakhiri hidup Lantas, Ellie pun berusaha berkelit dengan berkata jika yang menghamili Mary adalah si ayah Saat Josiah kesal dengan mereka yang tak mengakui dosa Ellie pun heran pada Thomas yang berbicara sendiri Oh my god, lagi! Rupanya selama ini Thomas tinggal bersama arwah ayahnya yang gentayangan Sontak mereka pun syok parah Karena sebenarnya Josiah sudah meninggoy beberapa jam setelah si ibu mendiskon umur Ellie pun berusaha menyadarkan Thomas Jika sebenarnya si ayah lah yang jahat Dengan sering menyiksa mereka dan juga menggabrut Mary Lantas, Ellie berkata jika setelah Mary hamil Si ibu yang syok mendiskon umur dan mereka pun sepakat untuk menghabisi si ayah Hingga setelah insiden tersebut Ellie dan Mary pergi menjauh dari rumah untuk melupakan kejadian itu Dirasa cukup membahas masa lalu Ellie meminta Thomas untuk membantu beres-beres sebelum dijual ke Ojon Oil Tapi di saat itu pula Thomas tidak bodoh Dan berkata Jika aku telah menemukan tulang-tulang ayah dan juga bayi dari kandungan Mary Yang dikubur di tempat pembuangan sampah Sontak mereka pun syok parah saat melihat tangkurak Josiah dan tangkurak si bayi berada di dalam peti tersebut Setelah Ellie degaplok di tengah kepanikan Mary pun heran dengan musik yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya Lantas Thomas berkata jika mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan Di tengah ketegangan Tiba-tiba saja trauma Mary kambuh setelah mengalami semua kengerian ini Akhirnya Thomas pun menghabisi kakaknya saat ia mengalami serangan panik Kemudian kita akan melihat kelakuan Dajjal Mary dan Ellie di Hotel Oye Sesaat sebelum pergi ke kampung halamanya Rupanya apa yang dikatakan Josiah itu benar Jika kakak beradik ini melakukan penyimpangan dengan melakukan gabrutan sedarah Bahkan setelah belasan tahun berlalu Mary kembali melakukan hal itu Meski ia sudah mempunyai suami Dan sudah dipastikan Jika bayi yang lahir pada saat itu merupakan anak dari Ellie dan Mary Naudzubillahiminjalik Lalu film pun sudah berakhir Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Sudah jelas alasan ibunya meninggoy Diakibatkan oleh kelakuan Ellie dan Mary Yang melakukan perkawinan sedarah hingga mempunyai bayi Kemudian Mary yang melakukan persalinan paksa Hingga akhirnya tidak bisa lagi memiliki anak Bahkan gilanya Setelah belasan tahun berlalu Mary dan Ellie kembali melakukan hal yang serupa Sesaat sebelum tiba di rumah lamanya Dan hingga akhirnya Thomas pun menghabisi kedua kakaknya ini Yang benar-benar sudah tidak bisa lagi diluruskan IMDB untuk film ini adalah 6,2 Dan menurut Saka Hayang Cocok saja dibilih nilai 6,5 Mungkin segini saja Review dan pembahasan film What Josiah Show 2021 Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan Jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang Thanks for watching and see you on next video Bye-bye